Halo kawan-kawan pegiat bonsai di seluruh Nusantara Kali ini saya ingin langsung untuk berbagi informasi Tentang hasil dongkelan Beringin amplas putih Tampak di depan disini Dalam kondisi sudah pindah tempat Satu hari yang lalu Kita melakukan proses dongkel Di salah satu Area yang dekat dengan Kali Area tersebut merupakan kebun yang sudah lama tidak ditempati Tidak digarap oleh tetangga sebelah Dan pada saat itu sedang melakukan proses pembersihan Ternyata disitu ada sejumlah bahan yang ukurannya besar Salah satunya adalah Bahan Beringin putih Seperti yang tampak di depan ini yang sudah kita dongkel dengan teman saya pada satu hari yang lalu Oke kawan-kawan terkait mengenai review dari bahan bonsai Beringin hitam Beringin putih Kita lihat beberapa bagian mulai dari pangkal perakaran sampai ke ujung yang sudah kita potong Pada sore hari ini kita sudah beberapa bagian potong dengan menggunakan gergaji mesin ya Untuk mempercepat Untuk mempercepat perencanaan untuk memilah bagian-bagian yang Perlu untuk dikondisikan agar potensial pertumbuhan dari penanaman awal bahan ini progres langsung hidup Nah ini beberapa potong yang sudah kita buang Oke kita mulai dari beberapa bagian akar-akar-akar sudah terbentuk Yang tentu ini adalah akar yang sudah melilit dan menggantung Serta menempel dengan beberapa bagian akar kecil dan besar Bahan beringin putih ini menempel pada salah satu bekas bangunan di tembok tetangga saya Dan saat ini sudah berukuran besar dan bagian-bagian tertentu akar menutup Sebagian dari bata yang merupakan sisa bangunan yang ada di sana Oke ini beberapa bagian yang tentu mungkin sesuai dengan perencanaan Ini banyak alternatif menjadi pilihan kita Untuk membuat bonsai dari bahan beringin putih ini Ya mulai dari pangkal disini ya ada 3 batang yang tumbuh menyatu menjadi satu Di bagian posisi tengah sudah betul-betul menyatu melengket Dan berikutnya kita naik ke atas ada beberapa cabang disitu Ada beberapa batang ya Kalau ini sumpah menjadi pangkal bisa jadi ini kita jadikan sebagai multitrong atau multibatang disitu ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sebagian sudah menempel Jika kita kondisikan ini ambil sampai ke bagian bawah Mesti kita harus melakukan selektif mulai dari pangkal Bagian-bagian akar kita potong Yang sekiranya itu nampak akan lebih cantik Terlihatannya dengan pose penanaman tertentu Berikutnya naik ke atas Bagian cabang-cabang yang tumbuh di satu batang ini Kita akan tentu kurangi Kita selektif nanti disitu Dan alternatif kedua sebagai inisiasi kita ke depan Jika ini dibagi dipecah menjadi dua bagian Bisa jadi ini kita potong di posisi ini Akan kita dapatkan satu bahan dengan posisi tanam Mungkin akan kita tampilkan akar-akar yang sudah terlihat menyatu ini Sehingga itu stylenya bisa saja ngerap Bahan bonsai untuk satu potongan yang ini Berikutnya ini kita tanam dengan posisi berdiri Disitu nanti bisa berumpun Keliatannya ini Tapi akar-akar sudah mendukung di bagian sisi kiri kanan depan belakang Tinggal mengkondisikan posisi prone nya nanti disitu Setelah kita sudah selektif batang Oke untuk hari ini kawan-kawan Sebelum kita lanjut ke tahapan pemotongan beberapa bagian Ini dulu penyampaian tahap awal Dari proses penentuan seleksi potong batang Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih